Kampung Tematik Monosari Gogrin merupakan kampung tematik yang populasi warganya 90% adalah lanjut usia atau lansia. Meski begitu warga di kampung ini sangat produktif untuk membangun tempat ini. Berkembangnya kampung ini tidak lepas dari peran Bambang Irianto sebagai pembina lingkungan di tingkat nasional. Melihat kampung yang kumuh, langganan banjir dengan tingkat kriminalitas tinggi, Bambang Irianto justru berinisiatif menghijaukan kampung ini. Selain fokus pada masalah lingkungan, Bambang Irianto juga menggali potensi diri yang dimiliki oleh setiap warga di kampung ini. Mulai dari merawat tanaman, bermain musik, hingga potensi menulis buku fiksi. Menurut Bambang Irianto, acuan untuk membangun kampung tematik ini dimulai dari warga lansia. Karena warga lansia jenerung memiliki waktu senggang yang lebih banyak. Selain itu, pola pikir warga tentang membangun kampung harus diubah. Yakni bahwa membangun kampung harus diseteretai rasa nasionalisme yang tinggi dari diri warga. Alhasil perlahan kampung tematik ini dapat bergerak mandiri. Meski begitu, Bambang Irianto menambah bahwa dukungan dari berbagai stakeholder juga diperlukan untuk tetap merawat semangat membangun kampung tematik. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah merubah mindset warga. Kedua, mencari potensi apa yang paling dominan. Ternyata potensi yang paling dominan adalah lansia. Maka, roadmap membangun nonosar itu saya harus utamakan peran lansia. Mainset dirubah. Mereka punya waktu yang sangat banyak tiap hari di rumah karena pensiunan. Maka ternyata kampungnya bergerak dengan mandiri, jatuh rawat terus. Dan akhirnya menjadi role model kampung lansia. Saya akseskan ke perguruan tinggi, ke pemerintah kota Malang, dan lain-lain. Nah, akhirnya kampung ini menjadi rujuan nasional untuk menjadi tempat studi banding. Selain fokus pada warga lansia, kedepannya Bambang Irianto juga berencana untuk mengembangkan beberapa program pembinaan bagi anak-anak di kampung Wonosari, Gogrin. Dari Kota Malang, Benayahar, Ropu ATV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.